Ratusan santri memilih menulis surat kepada calon presiden dan wakil presiden. Sementara nelayan di Pantura masih belum mengetahui siapa Capres dan Cawapres yang harus mereka pilih. Ratusan santri di Jember, Jawa Timur memiliki cara sendiri untuk mengekspresikan harapannya kepada presiden terpilih pada Pilpres 9 Juli nanti. Mereka berlomba menulis surat secara massal dengan harapan presiden yang terpilih mampu membawa kemajuan bagi Indonesia di segala bidang, terutama dunia pendidikan. Lomba dilakukan di Pondok Pesantren Rodotul Muttalim, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Para santri mencoba mengekspresikan harapan mereka melalui tulisan pada sebuah surat yang ditujukan kepada presiden terpilih. Para santri cukup antusias menulis surat harapan untuk calon presiden Jokowi dan Prabowo. Mereka berharap presiden terpilih nanti hendaknya berpihak kepada kepentingan rakyat kecil dengan membuka lapangan pekerjaan secara luas, memperhatikan dunia pendidikan dengan biaya pendidikan murah dan berkualitas, serta memperbaiki sekolah-sekolah rusak. Lewat surat yang ditulisnya, ada santri yang berharap dapat mewakili harapan keluarganya untuk bisa keluar dari kesulitan ekonomi yang selama ini dirasakan. Ya saya ingin apa-apa pendidikan itu memperhatikan pendidikan, terus memperhatikan sekolah-sekolah yang rusak. Misalnya di Jember, kan lebih banyak sekolah-sekolah yang rusak itu Pak. Jadi dikasih bantuan supaya siswa-siswinya mendapatkan fasilitas yang baik di sekolah. Pihak penuh pesantren sengaja menggelar lomba menulis surat kepada presiden ini, agar santri memahami pendidikan politik dengan cara santun. Sekaligus mengungkapkan isi hatinya kepada calon pemimpin bangsa mendatang. Surat yang ditulis para santri ini nanti akan dikirim pada presiden terpilih, baik Prabowo maupun Jokowi. Dan rencananya untuk surat ke Prabowo akan diberikan langsung saat datang ke Kabupaten Jember. Sementara surat untuk Jokowi akan dikirim melalui paket ke Jakarta. Untuk memberikan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi kepada anak-anak siswa didik kami, agar memahami tujuannya juga supaya paling tidak mereka memahami bahwa demokrasi itu hal yang kenisjayaan. Meskipun ada kemungkinan suratnya tidak sampai, atau kalaupun sampai tidak sempat terbaca, para santri ini setidaknya masih punya harapan. Coba tengok pengalaman nelayan di Pantura. Di tengah kesibukan kampanye, masih banyak nelayan di Pantura Indramayu yang tak kenal Capres dan Cawapres yang akan dipilih. Kesarian nelayan yang banyak menghabiskan waktunya di tengah perairan membuat sebagian besar di antara nelayan ini sama sekali tidak mengetahui siapa yang akan dipilihnya di bilik pemilihan pemilu mendatang. Sebagian besar nelayan di Indramayu ini berlayar lebih dari dua pekan hingga ke wilayah perairan Kalimantan. Bahkan para nelayan asal Indramayu ini masih belum mengetahui waktu pelaksanaan Pilpres. Minimnya akses informasi yang diterima oleh masyarakat nelayan membuat segala bentuk informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu tidak sampai ke kalangan nelayan. Jokowi sama siapa pasangannya Pak? Jokowi sama wakilnya ya? Siapa tuh? Kalah. Kisup kalah. Terus kalau satu laginya Pak? Kisup kalah. Nggak tahu jelas ya wakilnya? Nggak tahu ya Pak. Nggak tahu. Ribuan nelayan di Panturain Indramayu Jawa Barat membutuhkan sosok yang mampu menyerap aspirasi mereka. Nelayan berharap KPU setempat segera memberikan sosialisasi terhadap para nelayan agar ribuan suara dari kalangan nelayan Panturaini tidak terbuang sia-sia akibat golput. Dini Romdoni, Canggih Akare, Berita 1 TV, Jember dan Indramayu. Terima kasih. Terima kasih.